Sagittarius selamat datang di bacaan astrologi untuk bulan Juni 2020 Ini adalah bacaan untuk Sagittarius Ascendant, matahari atau bulan Tetapi akan lebih akurat kalau kita menggunakan Sagittarius Ascendant Jadi saran saya lihat pertama kali adalah untuk yang Ascendantnya sebelum yang matahari Oke, Sagittarius, kita lihat di hari pertama bulan Juni Ada bulan di Libra yang membawa energi bagaimana kita memperhatikan hubungan Karena pada saat ini bulan di Libra itu harus oposisi dengan Chiron Jadi ada masalah hubungan yang lumayan memanas Dan buat Sagittarius ini berada di rumah ke-11 atau terkait dengan hubungan dengan pertemanan Atau sesuatu yang dikaitkan dengan kerja dalam kelompok besar untuk melihat sesuatu ke depan Itu yang dirasakan oleh Sagittarius Jadi Sagittarius pada saat ini berusaha untuk membuat pandangan jauh ke depan Dan pada saat ini Sagittarius merasakan bahwa tidak semua orang-orang yang berada di sekitar Sagittarius Itu bisa memberi dukungan yang maksimal untuk Sagittarius mengarah pada situasi tersebut Kalau kita lihat bahwa ada Mars di rumah ke-4 atau tentang tempat tinggal Itu juga sedang mengalami situasi yang barangkali perlu mendapatkan perhatian khusus Karena Sagittarius bisa merasakan terkait dengan tempat tinggal atau kenyamanan atau sesuatu yang membuat Sagittarius lebih rileks Itu terganggu Dan ini ada kaitannya dengan pasangan Jadi entah barangkali disini ada satu informasi yang baru dan kemudian membuat masing-masing Sagittarius dan pasangan Itu seperti menilai apakah bisa memberi penghargaan antara satu dengan yang lainnya Dan kalau kita lihat pada saat ini Jupiter atau pengatur Sagittarius berada di Capricorn dan sedang retro Maka memang pada saat ini adalah saat di mana Sagittarius perlu untuk melihat ke dalam diri sendiri Untuk mampu bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan Dan orang-orang yang berada di sekitar Sagittarius khususnya dalam membuat perencanaan ke depan Itu adalah energi di hari pertama bulan Juni Dan pada tanggal 6 Juni 2020 Ada bulan Purnama di Sagittarius atau di rumah pertama Sagittarius Dan ini seperti membawa Sagittarius kembali ke situasi masa lalu Yang kemudian berpikir bahwa sepertinya masa lalu yang sudah berjalan beberapa saat Dan ini sepertinya kita tidak sedang bicara 6 bulan 1 bulan Tetapi kita bicara lebih panjang dari itu Seperti misalnya 2 tahun terakhir Sagittarius merasa itu harus sudah diselesaikan Harus mulai ada penutupan terhadap hal tersebut Karena itu sangat berpengaruh pada bagaimana Sagittarius mampu berfungsi secara optimal pada kehidupannya Jadi ada sesuatu yang sangat mengganggu diri Sagittarius Yang kalau itu tidak dihentikan atau tidak diselesaikan atau ditutup Maka Sagittarius akan sukar untuk move on Dan pada saat ini barangkali memang ada kaitannya dengan pasangan Dimana disini akhirnya Sagittarius bisa mengambil satu hikmah Bahwa saling menghargai itu sangat penting Terutama dalam hal berbagi power dalam kehidupan dalam rumah atau ketika bersama Itu yang paling penting yang harus diambil oleh Sagittarius Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Dalam arti kata mungkin energi ini bisa berpengaruh besar terhadap Sagittarius Bisa juga tidak terlalu berpengaruh kepada Sagittarius Dan disini kita lihat bahwa komunikasi terkait pembagian harta Atau sesuatu yang terkait hubungan yang sangat mendalam Emosi yang sangat intens itu juga mungkin bisa meningkat dengan apa ya Sehingga timbullah kata-kata yang kemudian bisa menyentuh hati yang paling dalam Ya baik ini secara positif atau negatif Tetapi sepertinya pada saat ini kemudian Sagittarius harus membuat perubahan Dan memilih mana yang paling baik untuk hubungan yang memang masih dirasakan eratnya secara bersama Nah pada tanggal 13 Juni atau kira-kira pertengahan bulan Juni 2020 Kita lihat Mars dan Neptunus conjunction juga dengan bulan Dan dia square dengan matahari Buat Sagittarius ini ada di rumah keempat dan di rumah ke tujuh Jadi bicara tentang kembali lagi pasangan dan tempat tinggal Dan ini kentara sekali energinya adalah Apa yang diinginkan dengan apa yang bisa diperoleh itu berbeda sangat jauh Sehingga mau tidak mau harus mengambil keputusan yang besar Dan mungkin mengubah haluan dari yang biasa dipikirkan atau diinginkan Dan pada saat ini memang Sagittarius dari sisi keuangan Memang rasanya masih banyak yang harus diperbaiki Dan ini harus dimulai perubahan di dalam diri sendiri Karena kita lihat Pluto dan Jupiter itu ada di rumah kedua terkait keuangan Dan mungkin memang penghasilan yang terganggu Terganggu mungkin bukan hanya kurang Yang kemungkinannya adalah kemungkinan lain adalah naik turun dan tidak bisa diprediksi Itu somehow membuat Sagittarius harus berpikir Kira-kira pemasukan apa yang bisa lebih stabil Dan bisa lebih menjamin keamanan Rasa keamanan Sagittarius dan keluarga dalam hal pemasukan ini Nah pada tanggal 21 Juni atau sekitar minggu ketiga dari bulan Juni 2020 ada bulan baru di Cancer dan sekaligus gerhana matahari Dan disini kita lihat juga latar belakangnya adalah conjunction Antara Jupiter dan Pluto semakin dekat Dan karena Jupiter adalah pengatur Sagittarius Maka pada saat ini sedang bersama dengan planet yang mengajak untuk mengubah struktur yang sudah lama ada Dan pada saat ini sekstil dengan Mars yang ada di Pisces Pada saat ini Sagittarius terdorong untuk melihat sesuatu lebih jauh dari yang ada sekarang Lepas dari semua kebiasaan masa lalu Dan barangkali melepaskan dari tuntutan atau ekspektansi yang biasanya dipegang oleh Sagittarius Pada saat ini matahari juga mulai masuk ke Cancer dan energinya adalah terkait mencari rasa aman Dan pada saat ini barangkali Sagittarius mulai berpikir tentang misalnya kepemilikan bersama Yang pada saat ini belum bisa dilikuidasi Jadi mungkin Sagittarius berpikir bagaimana caranya Kalau ini ada rumah mungkin dari warisan atau dari tabungan bersama Atau dari keuntungan bersama Yang bisa diambil sebagian untuk bisa menjadi titik tolak dari perubahan tersebut Ya itu tanggal 21 Nah tanggal 24 Juni 2020 Maaf Ada Mercurius Retro Di Cancer tadi terkait dengan materi yang sebenarnya dimiliki bersama Tadi dan ini retro berarti memang ketidakjelasan Atau mungkin banyak hal yang masih harus diperjelas Itu harus dihadapi oleh Sagittarius Katakanlah misalnya memang Sagittarius berurusan dengan warisan Ya atau sesuatu yang harus dibagi Dan Sagittarius butuh untuk mendapatkan bagiannya Karena memang sangat membutuhkan dan itu adalah haknya Sagittarius Nah pada saat ini Sagittarius harus berpikir keras Bagaimana caranya bisa membuatnya menjadi di tangan Sagittarius Entah mungkin dengan administrasi yang lengkap Atau dengan bantuan orang yang mengerti tentang hukum dan lain sebagainya Dan ini akan retro sampai dengan tanggal 13 Juli Dan masih di Cancer Dan ini artinya memang banyak hal yang masih harus dipersiapkan Sampai paling tidak pertengahan bulan depan Kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 Atau sesaat belum mengakhiri bulan Juni ini Kita lihat bahwa Mars atau energi yang mendorong Sagittarius akan pindah ke Aries Di rumah kelima Dan ini harapannya adalah pada saat ini Sagittarius mulai bisa membuatnya menjadi lebih ringan Jadi hal yang terasa berat di sepanjang hampir sepanjang bulan Juni ini Paling tidak hampir di akhir bulan Sagittarius sudah bisa menemukan kembali tawanya Istilahnya seperti itu Barangkali juga pada saat ini karena kemudian Sagittarius sudah menemukan gagasan Atau ide tentang bagaimana Sagittarius bisa keluar dari permasalahan ini Dan pada saat ini bulan sudah berada di Libra lagi Sama seperti ketika awal masuk bulan Juni ini Dan train dengan Venus yang sudah station di Gemini Ini menunjukkan rasa percaya diri yang sudah tumbuh Beda sekali dengan ketika baru masuk bulan Juni yang lalu Nah pada tanggal 30 Juni 2020 atau hari terakhir dari bulan Juni Kita lihat Saturnus masih ada di Aquarius Dan buat Sagittarius ini adalah di rumah kedua atau terkait dengan keuangan Dan di sini perubahan yang sangat besar terjadi Ini juga dalam hal keuangan buat Sagittarius ya Dimana Pluto dan Jupiter planet pengatur Sagittarius itu tepat di 24 derajat 6 menit Dan matahari juga membentuk square dengan Chiron Dan sextile dengan Uranus Ini berarti pada saat ini Sagittarius seperti punya awakening gitu ya Kesadaran bahwa saya perlu untuk membuat perubahan yang besar terkait keuangan Dan pada saat ini barangkali memang antara ia dan tidak bisa menggunakan sumber dana yang berasal dari kemimilikan bersama Tetapi mungkin juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih Apa ya? Lebih smooth lah katakanlah Dengan Uranus berada di rumah ke-6 Dan artinya ke-6 dan ke-5 Dan di sini Chiron ada di ke-5 Berarti ini menunjukkan bahwa Sagittarius mungkin akhirnya juga menemukan cara lain Untuk mendapatkan keuangan mungkin terbuka Opportunity baru, kesempatan baru untuk bekerja atau melakukan sesuatu dalam keseharian Yang bisa menghasilkan pemasukan Dan sebelum bisa mendapatkan hal yang lebih besar di tempat lain Kira-kira seperti itu informasinya dari gambar ini Sagittarius, menita indah saya di sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati